Ananas komosus Oke baik sahabat selamat petang dan salam sejahtera Selamat datang ke Biar Jaji Channel Nama aku Francis berasal dari wilayah Sarawak Disinilah wilayah Sarawak Kira-kira yang belum subscribe channel ini Silah tekan tombol subscribe dan nyalakan loceng notifikasi channel ini Supaya anda akan mendapat info di video video yang akan datang Pada yang anda subscribe saya ucapkan terima kasih kepada anda semua Semoga anda semua dimulakan rezeki Dipanjangkan umur Oke sahabat di video kali ini Aku nak buat satu aktiviti kebon Menanam menas lagi Aku nak tanam menas jenis Menas Sarawak Yang ada di kebon aku Dekat kampung Itu aku jumpa satu pokok Yang dah dituai Lepas tu Aku berhati ada Sulur dia Ini adalah anak dah Cukup besar Dalam satu pokok tu Yang dah dituai tu Sulur dia tu aku jumpa Dalam tujuh Anak pokok Memang besar-besar Tapi aku bawa ke sini Tiga sahaja Empat lagi aku tanam Dekat Tepi rumah mak betul aku Oke ini adalah Nanas Sarawak Atau nama saintifik dia Ananas komosus Yang diberi kod AC2 AC2 adalah nanas Jenis nanas Sarawak Kalau kampung aku dia panggil Nanas pawam Buah dia boleh Menjangkau Atau pun boleh Boleh pergi ke 4 ke 5 kilogram Se biji Besar-besar Lagi satu Rasa dia Bila dia dah cukup Betul-betul masak Manis Tak terkata Kalau dia masih Tua Masih mentah Masam Tak terkata Oke Amapun Jom Ikut saya Pergi tanam Nanas pawam Atau pun Nanas Sarawak Tiga pokok Kita Sebariskan Oke Jom Oke Nanas tu Atau pun Nanas pawam Aku nak tanam Di kawasan ni Sini Aku akan bariskan Di tiga Tiga pokok Di sana Dah ada Nanas Sini Aku nyobi Oh Itu ada Dua pokok lagi Jadi kita akan Tanam Di sebelah sini Sambil tu Boleh tengok Akunya semayan Seluruh Nanas juga Tapi Nanas Jenis Nanas Josapin Kecik-kecik Kita Semay Dia dulu Dalam air Bagi dia Ada akar Sikit Kita akan Tanam Dan Sapa yang nak Boleh jual Oke Jom Kita akan Mulakan Tegali tanah Ini Ini dulu Nanti batu Ini Saya nak Buang Jangan terlalu Rapat Dengan pagar Sebab Nanas pawam Dia kalau Membesar Membesar Suhu Buah Dia pun Besar Besar Terugih Kalau tak Tanam Pepal Kita buang Dulu Dia punya Bawah Ini Saya tak Rendam Saya cuma Keringkan Dia Kita buang Bawah Dia Untuk memudahkan Kita buat Lubang Bertanam Oke Cun Dia Berdiri Tegak Masini Nanti akar Redaha Hidup Dia kan Kukuh Cantik Jarakkan Sikit Saya jarakkan Dalam Dua Langkah Dua kaki Dua Dua Tepak Kaki Macam mana Sebut Dia Tak ingat Nanti Dia punya Lalang Punah Naik Aku Dah Beli Racun Oke Kita tanam Yang kedua Terbaik Kita tanam Yang ketiga Ingat Saya nak Tanam Sini Dia kan Jadi Bentuk Segitiga Seperti Biasa Juga Terbuang 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 Moga Moga Boleh Makan Hasil Nanti Ini pun Ada akar Di bawah Dia Cuma Tak Mengembang Lagi Oh Tengok Banyak Akar Oke Menas Sarawak Yang ketiga Terbaik Settle Oke Jom Kita tengok Dari dekat Aku tanam Dia dalam Bentuk Segitiga Tiga Pokok Cukup Sambil Itu Aku nak Tengok Akunya Cekor Manis Ni pun Macam Dah ada Keluar Pucuk Tak Nampak Nampak Ada Yang Keluar Pucuk Aku Nyebetik Albino Dalam Situasi Yang Bagus Aku Rasa Nenas Ni Aku nak Jarakkan Sikit Supaya Nya Boleh Hidup Dengan Gembira Tengoknya MD Ada 6 Pokok Petang Agak Panas Sebab Tengah Hari Tadi Dah Hujan Oke Itu Saja Aktiviti Kita Pada Petang Ni Kita Tanam Menas Sarawak SC2 Ada 3 Pokok Semoga Ianya Hidup Dengan Gembira Nanti Nanti Kita Akan Update Dari Masa Ke Semasa Bagi Bajau Semua Sebelum Tu Nanti Aku Nak Apa Aku Nak Racun Lalang Ni Dulu Aku Kan Gunakan Racun Buluk Mapa Memang Mapa Sungguh Mapa Kalau Dalam Bahasa Salako Ini Bermaksud Mapa Menyiksa Mapa Dalam Bahasa Salako Bermaksud Menyiksa Kalau Dalam Bahasa Malaysia Oke Aku Kan Gunakan Mapa Sodium Chlorate Chlorate Racun Rumpai Serbuk Bancoh Dia Boleh Membunuh Rumput Kerbau Rumput Pait Dan Seroma Sekalingan Buluk Ni Ni Bukan Gunakan Kawasan Bukan Untuk Tanaman Buluk Itu Kandar Racun 10 Liter Air 2 2000 Gram 1 Hektar 1.8 Kilo Serumpun Oh Tengok Serumpun Buluh Yang Besar Menggunakan 1.8 Kilogram Mapa Sodium Semua Rumput Memang Mati Ni Aku Dah Tengok Dia Punya Testimoni Ada Orang Pakai Tapi Dia Ada Gunakan Racun Rumput Lain Dicampur Sikit Dicampur Sikit Dengan Racun Buluh Memang Terbaik Tapi Aku Belum Coba Tengok Tengok cuma kena berhati-hati sikit lah kena sembur bawah sikit bak lalang dia ni dah mulai naik lagi sebab selalu hujan jadi kita kena berhati-hati kalau tak tanaman pun mati tu dia punya kesan dia kuat ok kita akan update dari masa ke semasa jumpa di next video salam sayang dari saya biar lagi sampai lagi